Selamat datang kembali di Lokitech. Hari ini, saya akan melakukan review dengan fitur EMD FSR baru di game Dota 2. Dalam tes ini, saya akan menggunakan GPU GTX 750 Ti yang adalah GPU legendar. Dan melihat berapa banyak keuntungan di FSR menggunakan GPU ini. Dan saya juga akan mengembalikan kualitas image kualitas antara native dan FSR. Apabila tes dengan DirectX 11, menggunakan FSR akan menghidupkan fps ke maksimum refresh rate. Menggunakan FSR akan menghidupkan fps. Jadi, saya menggunakan Vulcan karena mempunyai optimisasi lebih baik untuk FSR dan DirectX 11. 29% render resolution dengan FSR mempunyai lebih baik dari native. 85% render resolution ada sedikit aktifkan saat zoom, tapi anda tidak akan terlihat kalau anda zoom in. 70% render resolution masih oke di game. Dan 55% render resolution adalah untuk player yang benar-benar butuh fps. Kualitas 55% tidak benar-benar bagus. Sekarang, jika mengembalikan 70% FSR on dan off. FSR on produce sharper resolution dengan noticeable Rd5. Rd5. While FSR off produce softer image, but it's blur. 55% FSR on seems worse than 70% FSR off. The artifact is really noticeable. look at there. Ya kan ada ada dienam, tidak ada dienamaran. Rd5. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!